Warga di desa Rantau Makmur, kecamatan berbak Kabupaten Kanjung Jambung Timur, Jambi, harus menerjang banjir setinggi hampir 1 meter yang mengenangi akses jalan. Selain menerobos banjir dengan berjalan kaki, sebagian warga lainnya terpaksa naik perahu demi untuk dapat sampai ke TPS. Aksi ini mereka lakukan demi untuk menyalurkan hak pilihnya di saat banjir melanda. Warga terlihat antusias memilih langsung calon presiden dan legislatif pilihan mereka meski terendam banjir. Kondisi banjir mengakibatkan lokasi TPS dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Selain fasilitas umum seperti jalan, banjir akibat luapan sungai Batanghari di saat pemilu juga merendam ratusan rumah warga di desa Rantau Makmur. Pemerintah desa Suka Makmur menyiapkan perahu sampan dan perahu mesin untuk membantu warga demi pelaksanaan pemilu serentak ini. Alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa. Walaupun memakai perahu dan kami fasilitasi juga untuk masyarakat memakai perahu mesin, ada beberapa dan sebagian memakai perahu manual. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama ini sukses, diberikan kelancaran semuanya. Meski banjir besar melanda, namun pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024 di Kejamatan Berbak berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Terima kasih telah menonton!